Siapa mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad? Bukan mereka yang ahli sholat, bukan mereka yang ahli zakat, bukan mereka yang ahli sodako, bukan mereka yang ahli ibadah. Akan tetapi yang pertama kali berhak mendapatkan syafat Nabi Muhammad di Padang Mahsyar, mereka-mereka yang ketika hidup di dunia, lisannya banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Lidahnya senantiasa selalu memanggil-manggil nama Nabi Muhammad SAW. Manusia yang nanti akan dekat dengan saya di hari kiamat, mereka-mereka yang ketika hidup di dunia, lisannya memperbanyak sholawat kepada saya. Lewat momentum, maik di sini malam, ayo sama-sama terus, banyakin sholawat amin Nabi Muhammad. Anak-anak muda yang masih sekolah, banyakin sholawat amin Nabi Muhammad. Yang udah kerja, sholawat amin Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang lagi masak, banyakin sholawat amin Nabi Muhammad. Afdalul a'amalu fi akhirul zaman. As-sallu ala sayyidul muhtar. Amalan yang paling afdal di akhir zaman yang penuh fitnah pada saat ini, salah satunya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita bisa istigomah, mengamalkan sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Wassalam kunci, selamat, bahagia, sukses di dunia sampai di akhirat dengan memperbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di akhirat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.